Lesti Kejora sampai loncat-loncat saat mendengar kemerduan dan kesaduan suara Oan Boalemo, peserta di Akademi 6 Indosiar. Diakui Lesti Kejora, kelembutan suara Oan Boalemo saat melantunkan lagu, begitu menusuk hati pendengar, terutama para dewan juri. Lesti Kejora tak menyangka jika Oan Boalemo mempunyai suara yang begitu lembut dan merdu. Dalam kesempatan yang sama, tepatnya di babak 4 besar, Lesti Kejora memprediksi Oan Boalemo merupakan salah satu kandidat terkuat yang akan menjuarai Ajang Dangdu. Haryanto Tuna merupakan seorang ngelayan yang tinggal di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna yang saat ini berumur kurang lebih 23 tahun, mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi. Pemuda akrab di Sapa Oan itu lolos ke babak 8 besar kompetisi Dangdut Indosiar, hingga saat ini masih bersaing di top babak 4 besar DA6. Amna, ibu kandung Oan, mengatakan anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Oan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan Oan terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, Oan mendapatkan informasi kompetisi di Akademi melalui media sosial. Oan pun langsung mendaftarkan diri. Oan diberi undangan untuk memperbutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, Oan melanjutkan kompetisi sampai babak 16 besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu Oan menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di Akademi. Di babak 12 besar, Haryanto berduet dengan Lady Rara juara 2 Liga dan Dot Asia. Keduanya menyanyikan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa, lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani. Oan dan Lady Rara pun mendapat standing applause dari Dewan Juri. Sekarang Oan sudah memasuki babak 4 besar. Oan meminta masyarakat Gorontalo mendukungnya supaya berhasil lolos ke babak selanjutnya. Mohon doakan saya, ucap Oan via panggilan video WhatsApp. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Oan merupakan salah satu peserta dangdut Akademi 6 yang masih bertahan di kompetisi. Babak demi babak Oan peserta asal Boalemo ini lalui hingga kini Oan berhasil masuk top 6 besar. Untuk diketahui, Oan peserta dangdut Akademi 6 ini sendiri memiliki nama asli Haryanto Tuna. Ia sebenarnya berprofesi sebagai nelayan, namun memang ia memiliki suara yang merdu saat berdendang. Jadi tak aneh jika ia bertahan di dangdut Akademi 6. Amna, ibu kandung Oan, menerangkan jika anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Bahkan ia sempat menjadi juara satu lomba adzan dan suaranya memangga merdu didengar. Perjuangan Oan masih panjang, Senin 12 Februari ia akan bertarung di babak top 6 besar grup 1. Oan akan bersaing dengan Maharani, asal serang dan sahril asal buton di panggung di Akademi 6. Oan sendiri merupakan peserta yang cukup piawai mengolah vokal, bahkan setiap kali tampil ia sering mendapatkan pujian dari para juri.